Saya juga nanti mungkin kalau udah kedepannya udah bisa sukses Mungkin lahan yang sebelah sana bisa saya lebarin buat bikin kandang-kandang lagi Berarti ke sana masih ada lahan ya? Ada, mungkin target saya disini 50 kandang Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan tercapai Ya sekarang ditekunin aja dulu lah Boleh, teman-teman apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Disini kita akan mengupas ratuntas informasi seputar dunia burung dan bungas Langsung dari sumbernya Nah kali ini kita akan membahas seputar penangkaran burung kacar di tempatnya Om Bobi ya Di Sumedang Ini beliau ini menangkarkan burung kacar di tengah kabun Panili Masih cukup prospektif juga ternyata di Sumedang Banyak penangkar burung kacar Dan ternyata prospeknya juga masih cukup bagus di kota ini ya Ini semoga bisa dijadikan inspirasi aja Buat teman-teman semuanya bisa dijadikan referensi Kalau menangkarkan burung itu ya bisa kita lihat potensi pasarnya Di sekitar aja, yang lokal aja Kalau di lokal masih bagus ya nggak ada salahnya untuk dikembang pihakan Dan dijadikan usaha tentunya Nah semoga aja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Bisa dijadikan tambahan bebasan dan referensi tentunya Dan semoga bisa bermanfaat ya Dan nggak usah lama-lama daripada penasaran Langsung aja kita simak pelikutan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bobi Ya kesibukan saya bikin ternak burung kacar Dan disini tempatnya mungkin sedikit diplosok ya Soalnya ada di deket desa Wanajaya daerah Semedang Semedangnya Semedang kampung sih Udah kita lihat aja yuk ke tempat cernaknya Ini pengaman berarti ya Ini semua semua ya Ya ini pengaman dari Ya hewan-hewan dari luar ya Seperti ular Tikus juga Soalnya banyak disini Namanya juga dikebun tempatnya Jadi banyak-banyak apa Hama-hama yang harus kita tanggulangin gitu Ini semua kebun Iya ini tengah-tengah kebun Ini semuanya tengah-tengah kebun Nah ini kebunnya nih Ya lumayan enak sih Adem ya Masih banyak juga Iya masih tempatnya masih alami lah Enak-enak buat istirahat Itu buat santai-santai Nah ini Mungkin disini Ada beberapa indukan ya Sekitar sembilan sampai sepuluh indukan Ini lumayan banyak berarti Lumayan Nah ini Indukan yang pertama Pertama banget saya punya Dan bisa ngawinin Burung ini Ini indukan pertamanya Ini indukan pertama Ini indukan pertama Ini jantan Ini jantan Mungkin Oh cingannya lagi di bawah Oh lagi di bawah Nah iya Nah ini Kenapa ini bisa tertarik Menangkapkan burung kacer nih Ceritanya gimana Ceritanya sih Gak sing aja ya Soalnya awalnya Saya gak 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 disini juga Awalnya Saya usaha di Jakarta Di daerah hancol Saya dulu Seorang pedagang Awalnya Iseng sih Iseng Ketika main ke kebun Ngeliat ada burung-burung kecil Yang beranak pinak Di apa namanya Di pohon-pohon jeruk Pohon-pohon paneli Nah disitu saya terpikir Oh gak ada salahnya juga Kalau Kalau saya Ternak burung gitu kan Kebetulan disini Populasi burung kacer itu Udah Sudah sedikit Makanya saya terinspirasi Wah Udah lah Kita Ternak burung kacer aja Gitu awalnya Jadi awalnya dulu Sempet kerja dulu Sempet kerja dulu Dulu kerja Lama-lama jenuh Ya kan Kena pandemi juga Akhirnya yaudahlah Saya pulang dulu ke kampung Berpikir apa nih Yang ada Yang bisa saya gali Dari kampung Gak Inilah salah satunya Ternak burung Iya Ada inspirasinya ya Kita harus menggali Dari sekitar kita Apa yang kita bisa lakukan Kalau untuk cara perawatan Burung kacer disini Gimana nih Kalau burung kacer sih Kebilang Gak terlalu sulit ya Mudah juga Soalnya Burung kacer Beda Karakternya Sama burung-burung yang lain Mungkin kalau kacer Perawatannya Selain dikasih tempat Mandi Atau Yang lainnya Lebih enak sih Kalau burung kacer Perawatannya Ditaruh Disangkar dulu ya Sebelum-sebelum Masuk kandang Kita taruh disangkar dulu Ada sistem penjodohannya Dulu Gitu Jadi gak Gak bisa langsung Masuk ke Kandang-kandang sangkar Contohnya ini Ini kan Tahap penjodohannya Kita kalau gak lewati Tahap penjodohan ini Pasti ada Salah satu korban Soalnya Kacer ini kan Istilahnya Pinter ya Bini seburung pinter Makanya kalau kita gak ada Sistem penjodohan seperti ini Mungkin nanti Ada korban Biasanya kebanyakan Korbannya sih Betina Iya Kena bantai Ini proses penjodohan Seperti ini Berapa lama nih Kurang lebih 5-6 hari 5-6 hari Itu 5-6 sampai hari Baru Bisa masuk kandang Mereka Akur lah Istilahnya Udah-udah Udah aman Udah-udah Gak bakal ada korban Berarti habis dari ini Langsung masuk ke sini Langsung masuk ke kandang sangkar Nah seperti ini Ini minima Kalau udah masuk kandang sangkar Ya Seminggu Udah bisa Bikin sarang Udah bisa nelor Kalau seminggu ya Iya Prosesnya Cepet ya Berarti Cepet Soalnya kita gak Ini juga Ada bantuan dari Kayak obat-obat perangsang Jadi Kita pakai juga Vitamins Ya Vitamins Amin Juga Nah ini Ini lagi proses Mabung Mabung itu Ganti Bul yang baru Itu siklus Yang normal Itu yang normal Minimal Setahun sekali Biasanya Kalau burung normal Ini juga ada nih Yang tahap Penjodohan Yang udah Coba Masuk Kandang Ternak Awalnya kalau misalkan kita ragu, bisa kita metode seperti ini, jadi mau jantan atau betina yang disangkarin bisa, kalau ini saya lebih biasanya sih ngejalaninnya yang dimasukin sangkar ya betinanya aja dulu, biar misalkan nanti jantannya udah terbiaya adaptasi, terbiasa dengan lingkungannya, lingkungan baru. Ini minimal 2 hari lah, 2 hari baru bisa dilepas, oh ini baru bisa dilepas nanti, ini ada proses-prosesnya, disini pakannya apa aja nih, kalau disini pakannya biasa kita pakai jangkrik, sama mungkin tambahannya ulet hongkong, ini jangkriknya juga, kasih makan, daun singkong, daun paya, Kalau di alam, alam masih banyak lah, tapi biasa juga ada yang pakai pur, bisa juga, tapi kita lebih ke alam aja, karena makanan jangkrik biasanya daun-daunan ya kan? Iya, iya betul, jadi di daunan ya, iya daunan, ulet juga ada, ini ulet hongkong, kita kasih makannya, pisang aja pisang mentah, seperti ini, kasih makan juga ya, kasih makan juga, ini di saya agak susah nih, kalau kecil-kecil, iya ini kecil-kecil juga nih, biasanya ada yang ternak juga ada orang-orang sini, oh ya, jadi ngambil langsung ke peternak, iya ngambil langsung ke peternak, biasanya. Ini juga ada anakannya nih, ini anakan usia kurang lebih seti bulan lah, ini usianya ya, iya anakannya seti bulan, berarti udah mas belajar makan, udah, udah belajar matoknya sendiri, tapi masih kita bantu juga, Iya ya, iya iya Ini selama berternak burung kacer ini, ada gak kendalanya yang sering muncul? banyak sebenarnya banyak kendalanya jadi tahap pertama tuh kendalanya mungkin kita harus pinter pinter apa ya namanya pinter-pinter melihat situasi di sini dulu karena ya namanya juga di kebun kadang hama-hama seperti tikus kalau misalkan ada seperti ini yang udah-udah nelor itu digerogotin tikus itu kendala utama selain tikus juga ada ular ular mungkin lebih menyerang ke indukan ya indukan secara langsung terus yang kendala yang paling ininya mungkin finansial untuk pertama-pertama mungkin finansial tapi Alhamdulillah seiring berjalanan waktu ya bisa di kita atasi nah ini ukuran kandangnya kurang berapa nih di sini kandang buat sangkar apa kandang teraknya Oh ini kita pakai ukuran 22 kali satu meter jadi kita panjang 2 meter untuk lebar kita satu meter mungkin kalau untuk tinggi tiga meteran tiga meter Iya kalau disini yang ini juga sama berarti sama ini sama semua Nah kita lihat aja nih di dalam nih Oh ini iya ini juga pintu nih ya kalau ini agak beda Oh ini agak dibikin seperti ya rumah-rumah panggung lah jadi di atas Iya cuma ya bawahnya kita pakai pakai kayak koral-koral gini batu-batu kerikil tujuannya buat supaya burung bisa ada apa namanya main-main di bawah lah jadi ada main di iya tanah 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 gitu seperti di alam ini berarti kalau udara di sini lebih masih akhirnya masih asli masih adem lah enak ya berumat hari masuk sirkulasi udara-sir udara juga enak sih kalau misalkan untuk panen anakan nih biasanya usia berapa tuh kalau dipanen biasa kalau saya panen anakan tuh paling kecil ya paling kecil usia satu minggu ya biasa usia satu minggu masih bulunya masih tumbuh ya masih kecil-kecil banget lah itu kita leluh sendiri cuma kebetulan sekarang lagi nggak ada nggak soalnya lagi masih lagi ngelor belum ada yang atas ini lagi posisinya lagi pada angkrem dan ngelor ada yang ngelor juga itu nah ini nama penangkarannya apa nih Oh iya ini kita pakai nama penangkarannya Kosiwa Bidpam Kosiwa Bidpam Iya kalau nanti misalkan ada yang mau beli anakannya hasil penangkaran eom ini nomor WA nya berapa nih Oke kalau untuk pemesanan bisa dihubungi nomor WA saya pribadi ya 0877 09015403 itu kebetulan WA pribadi saya kalau ada yang minat atau mau sekedar ya saya main-main silahkan hubungi aja nah ini untuk harapan kedepannya peternakan om pengennya kayak gimana untuk harapan mungkin semua orang pasti pengen sukses ya cuma untuk sekarang-sekarang harapan saya yang paling utama ya supaya apa namanya bisa lancar budidayanya bisa menguasai ilmunya karena saya juga pemula dan mungkin untuk kedepannya untuk lebih lanjutnya ya saya pengen sukses di bidang ini penangkaran mudah-mudahan kalau ada izin dan ya saya juga nanti mungkin kalau udah kedepannya udah bisa sukses mungkin lahan yang sebelah sana bisa saya lebarin buat buat bikin kandang-kandang lagi berarti ada mungkin target saya disini 50 kandang mudah-mudahan ya mudah-mudahan terlaksana ya mudah-mudahan tercapai ya sekarang di tekunin aja dulu ya terima kasih banyak ya sudah diperbolehkan mampir ke persiap sama-sama ya ini penangkarannya luar biasa ya banyak indukan burunya anakannya jika cuman sekarang udah habis ya malu udah mungkin udah orang-orang udah pada tahu karena kacer juga istilahnya apa ya peminatnya lumayan juga ya Iya dari segi harganya juga eh kebilang umum lah ya kan segitu jadi orang-orang kadang kalau ini belum netes aja kadang udah ada yang sembuhin ya ada yang besen ya itulah iya kalau buat saya sendiri ya syukur Alhamdulillah gitu kan banyak yang kenal banyak yang mau kesini syukur Alhamdulillah oke om terima kasih banyak ya Oke siap kembalikan mampir lain waktu kita mampir lagi kesini oke siap saya tunggu oke terima kasih banyak ya oke